Assalamualaikum semuanya, di video kali ini saya akan merilis tema Windows 7 2022 IC Edition buat kalian yang penasaran tentang IC Edition lebih dalam bisa kalian cek ya link di deskripsi di bagian penjelasan IC Edition disini saya langsung saja ke cara install temanya jadi pertama-tama bisa kalian download dulu ya file yang sudah saya sediakan di pin komen atau di deskripsi ukurannya itu 160 MB ya, berbentuk zip jika sudah kalian download bisa kalian klik kanan di filenya dan ekstrak to Windows 7 2022 IC Edition setelah itu maka akan terekstrak ke dalam sebuah folder kalian bisa masuk ke dalam foldernya kemudian kalian masuk ke dalam folder transformation dan kalian jalankan aplikasi transformationnya kemudian di aplikasi transformationnya bisa kalian hilangkan semua centang atau ceklisan kemudian kalian tekan tombol install dan kalian tunggu proses installasinya sampai selesai oke jika sudah selesai langsung saja kalian tekan OK untuk merestart Windows kalian oke jika sudah selesai di restart kalian bisa masuk lagi ke folder hasil ekstrakan tadi kemudian kalian buka folder backup 2022 IC kemudian pilih sesuai bit laptop kalian kemudian bisa kalian copy ya folder ukbackup ini kemudian kalian bisa ke drive C Windows dan kalian hapus ukbackup disitu ya kemudian kalian pastikan ukbackup yang tadi kalian copy kemudian kalian refresh refresh dan kalian tutup explorer nya kemudian kalian restart jika sudah kalian restart bisa kalian masuk lagi ke folder tadi dan kalian jalankan ya aplikasi transformation kemudian di transformation nya bisa kalian hilangkan semua centangnya dan kalian klik tombol uninstall kemudian yes dan kalian tunggu proses uninstall nya sampai selesai jika sudah selesai langsung saja kalian tekan OK untuk merestart nya setelah restart maka semua icon akan berubah ya seperti ini jika sudah selesai jika sudah selesai kalian restart maka icon nya akan berubah semua seperti ini kemudian bisa kalian masuk lagi ke dalam folder yang tadi dan kalian jalankan aplikasi Windows 7 2022 IC Edition.msi selesai kemudian tinggal kalian next-next saja dan kalian tunggu ya prosesnya sampai selesai jika sudah selesai jika sudah selesai jika sudah selesai kalian bisa klik kanan di desktop dan kalian klik personalize kemudian kalian scroll ke bawah dan disini bisa kalian lihat ya secara otomatis temanya akan terinstall di Windows kita kemudian disini bisa langsung kalian terapkan saja ya temanya dan seperti inilah tampilan dari di tema Windows 7 2022 IC Edition dan disini perubahan yang paling mencolok itu bisa kalian lihat ya di bagian tombol minimize dan maximize ya disitu pasti disitu bisa kalian lihat ya icon nya itu berubah menurut saya menjadi lebih keren ya seperti itu dan sesuai sih dengan desainnya dan ketika kita maximize maka dia akan berubah menjadi tombol minimize yang berbeda juga ya jadi desainnya berbeda dari Windows ya lebih ke Linux lah karena Linux kan seperti itu ya desainnya kemudian perubahan yang lain disini bisa kalian lihat dari segi UI yaitu berubah paduan warna juga berubah kemudian disini untuk wallpaper disini saya menggunakan wallpaper dari konsep RUS untuk link konsepnya bisa kalian cek di deskripsi saya taruh disitu kemudian disini untuk tombol try nya juga berubah kemudian yang mencolok kedua itu di bagian star menu disini ada perubahan seperti efek dan hoover tombol dan beberapa bagian lainnya dan di bagian tombol shoot down disitu saya bikin menjadi lebih rounded ya dan menurut saya lebih keren seperti itu kemudian perubahan besar ketiga itu di bagian dan klik kanannya bisa kalian lihat disitu menjadi lebih besar jadi keren juga jadi terlihat berbeda ya dari windows pada umumnya karena kan windows itu biasanya kecil tapi ini besar sebenarnya ini tuh awalnya secara tidak sengaja ya jadi ketika saya membuat tema tiba-tiba jadi kayak gitu dan kayaknya karena saya salah ya dalam membuat ukuran tombol tapi ya udah gak masalah jadi keren juga seperti itu coba gimana menurut kalian bisa kalian tulis di kolom komentar ya kemudian ada juga disini beberapa perubahan lainnya yang bisa kalian cek-cek sendiri ya dan jika ada yang kurang menarik atau jelek perubahannya bisa langsung saja kalian tulis di kolom komentar agar saya dapat mengoreksinya di versi selanjutnya karena ini kan versi awal ya jadi kalau ada kekurangan wajar saja oke disini saya langsung saja ke cara uninstallnya ya jadi pertama-tama bisa kalian buka folder yang tadi atau folder transformation ya dari hasil ekstrakan tadi kemudian kalian jalankan aplikasi transformation nya kemudian bisa kalian hilangkan semua chain tapi sebelum kita mulai cara uninstall nya saya harap kalian install dulu di aplikasi CC Cleaner kemudian kalian ke bagian registry dan kalian bersihkan dulu registry error nya karena jika tidak dibersihkan nanti takutnya proses uninstall nya tidak berjalan normal ya jika sudah kalian bersihkan semua registry error nya kita lanjut disini bisa kalian hilangkan semua centang di aplikasi transformation nya kemudian kalian klik install dan kalian tunggu proses instalasi nya sampai selesai jika sudah selesai langsung saja kalian tekan ok untuk restart nya jika sudah selesai kalian restart bisa kalian buka lagi folder yang tadi kemudian ke dalam folder backup w7 kemudian pilih sesuai bit laptop kalian dan kalian copy lagi ya folder uc backup nya folder uc backup nya kemudian kalian bisa ke drive c lagi windows kemudian bisa kalian hapus lagi ya folder uc backup disitu dan kalian ganti dengan yang kalian copy tadi kemudian bisa kalian pasti yang kalian copy tadi jika sudah sudah bisa kalian tutup explorer nya dan kalian restart lagi windows kalian oke jika sudah selesai kalian restart bisa kalian buka lagi folder yang tadi hasil ekstrakkan kemudian ke transformation dan kalian jalankan lagi ya aplikasi transformation nya kemudian jika aplikasi nya sudah terbuka bisa kalian centang semua ya disitu yang bisa dicentang dan kalian klik tombol uninstall kemudian yes dan kalian tunggu proses uninstall nya sampai selesai jika sudah selesai langsung saja kalian tekan ok untuk restart nya ya dan setelah kalian restart maka akan berubah lagi ya tampilannya menjadi normal secara keseluruhan ya dan jika kalian naik kendala dalam proses instalasi tema ini bisa kalian tanyakan langsung ya ke instagram saja di at underscore akmalhayir jangan lupa juga di follow kemudian jangan lupa juga ya kalian like video ini jika suka share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax